Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Yodmintaragah, mengimbau masyarakat agar tetap menerapkan fotokol kesehatan saat merayakan Hari Raya Idul Arha. Dirinya berharap, aturan PPKM Derora tidak membuat kegiatan keagamaan masyarakat terganggu. Hal tersebut disampaikan Yodmintaragah saat menjadi narasumber dalam ngopi barang Hilmi Pramudia Podcast. Saya ini, kantor partai ya, anggota dewa cukup lama sering bersentuhan dengan masyarakat. Saya pertama yang menyatakan, wah ini keterlaluan. Kalau bisa ada perubahan lah. Terutama daerah-daerah yang berbasis keagamaan lah. Saya bilang ke ketua saya, itu di Jawa Barat itu kan ada daerah-daerah yang lebih netral, ada lebih yang berbasis keagamaan. Untuk Sukabumi, Garut, Cianjur, Kabupaten Bandung, untuk Tasik Malaya, Kota, dan semua. Ini tuh daerah-daerah pesantren, ada daerah santri. Saya bilang, nggak boleh lah sampai ada tulang. Apalagi, kalau daerah-daerah itu tidak masuk zona-zona merah. Saya bilang gitu. Jawabannya, ya nantilah dipertimbangkan. Eh, sekarang ada perubahan kan? Ya, udah. Ada perubahan, udah bagus. Saya sangat mendukung. Semua kegiatan keagamaan, saya mendukung untuk tetap dilaksanakan. Bukan hanya menjelang itu, udah ada hal saja. Semua dilaksanakan, kecuali yang melanggar ketentuan. Jadi dilaksanakan dengan tetap, bahasa lainnya, memperhatikan protokol kesehatan. Demi apa? Demi keselamatan. Demi kesehatan dan keselamatan umat. Jadi, peraturan-peraturan protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Jadi masih bolehlah mengadakan suadidul adha, tapi kapasitasnya kan sudah pakai. Itu kan sudah berjalan. Mengadakan apa itu? Sembeli kurban. Ya, laksanakan saja. Tapi protokol kesehatan juga. Saya barusan di kampung saya, di desa saya, kalau biasanya saya juga di rumah ada sembli sapi, potong hewan, bersatu dengan masyarakat yang lain, saya sudah usul ke Ketua DKM, tolong tidak dikonsentrasi di satu tempat. Karena akan terjadi kerumunan orang banyak. Jadi, kalau ada tim, misalkan 50 orang bagi 5 titik. Masyarakat juga terpecah. Dan ada aturan-aturan yang melaksanakan protokol kesehatan.